Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini tim BBI telah menerima 308 kantong jenazah dan seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan termasuk di dalamnya 168 kantong properti Luruhnya juga telah dilakukan identifikasi oleh tim BBI Untuk hari ini tim BBI berhasil mengidentifikasi 5 korban Pertama korban atas nama Didi Gunardi Laki-laki umur 49 tahun Kemudian yang kedua Korban atas nama Atar Rizki Riawan Laki-laki berumur 8 tahun Kemudian yang ketiga atas nama Gita Lestari Dewi Perempuan berumur 36 tahun Yang keempat Atas nama Fatima Kasalina Marhen Perempuan berumur 2 tahun Dan yang kelima Korban atas nama Rahmania Ekananda Perempuan berumur 39 tahun Sehingga seluruh korban Sampai saat ini yang dapat teridentifikasi Sebanyak 34 korban Dan juga pada hari ini dari seluruh korban telah diserahkan kepada keluarga Yaitu sebanyak 8 korban Pertama atas nama Oke Duratul Zana Telah diserahkan kepada keluarganya Kedua atas nama Yuni Dwi Saputri Ketiga atas nama Yus Kandar Kempat atas nama Neli Kelima atas nama Rizki Wahyudi Kenam atas nama Rosi Wahyuni Ketujuh atas nama Diego Henry Le Mamahit Dan yang ke-8 atas nama Suprianto Jadi keseluruhan korban yang telah teridentifikasi Dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan Seluruhnya berjumlah 23 Untuk lebih keterang lebih lanjut Mungkin akan dijelaskan oleh dokter Rana Dokter Rana Tentang 5 korban yang berhasil diidentifikasi Silahkan dokter Rana Terima kasih Akan saya sampaikan Identifikasi berdasarkan DNA Yang pertama Nomor A itu dikepat padidik gunadi Jenis kelamin laki-laki teridentifikasi dengan DNA Pembanding dari anak kandung Kemudian Akta Rizki Riawan Jenis kelamin laki-laki Teridentifikasi dengan DNA Pembanding dari ayah kandung Kemudian kita Lestari Dewi Perempuan Teridentifikasi berdasarkan data pemanding dari anak kandung Kemudian Fatima Asalina M Perempuan Data Pembandingnya dari ayah kandung Kemudian Rahmania Ekananda Dengan data pemanding ibu kandung Jadi untuk yang Fatima Asalina dan Rahmania Ekananda Ini adalah yang satu keluarga Jadi Alhamdulillah untuk keluarga tersebut Dua-duanya sudah teridentifikasi Terima kasih Terima kasih dokter Rana Dan kita play bersama bahwa pencarian korban Kecelakan Sriwijaya RIJ 182 ini diperpanjang Artinya juga kegiatan-kegiatan tim DVI Mengikuti daripada Yang dilakukan oleh tim untuk mencari korban Di tempat kejadian perkaraan Oleh karena itu untuk update berikutnya Kita ketemu lagi esok hari Untuk memperbaiki data dan informasi Terima kasih dekan-dekan sekalian Atas segala perhatiannya Wabila itu fiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih